Ibu-ibu lihat sini, bawa-bapak lewat sini, penju belakang. Warga Indonesia di berbagai kota di Jerman melakukan sholat Idul Fitri di Kedutaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Masjid Indonesia Berlin. Sholat Idul Fitri dimulai pukul 8 pagi bertempat di kantor KBRI Berlin. Masyarakat dari berbagai kota di Jerman yang ingin sholat Id di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin diminta untuk mendaftarkan diri melalui online, mengingat tempat yang terbatas. Saya dari Lepsi, kita berdua. Memang udah jauh-jauh hari sih kita pengen ke KBRI untuk sholat Idul. Kita pengen banget nuansa Indonesia, jadi ya di Lepsi kita gak ada masjid. Ya, makanya kita kesini. Suasanya dengan jumlah antusias yang 600 orang ini luar biasa. Kemudian tadi cepat terkaca-kaca ketika kita memberikan tauji ya, memberikan penyempat, karena tentu kita dirantuan ini rindu banget orang tua kita semuanya. Sholat Idul Fitri ini tidak hanya diikuti oleh warga Indonesia, tetapi juga oleh para warga Jerman yang mu'alaf. Saya sholat Idul Fitri di Indonesia Borja di Berlin. Sebelumnya, untuk pertama kalinya, kota Frankfurt di Jerman memasang dekorasi menyambut bulan suci Ramadan. Dekorasi ini terpasang di sepanjang ruas jalan yang cukup ramai di pusat perbelanjaan kota Frankfurt. Tepatnya di Frigres, yang terletak di antara alun-alun opera dan pusat kota Hapuahi. Lima untai dekorasi ini bertema Ramadan dengan bentuk bulan-bulan sabit dan bintang-bintang. Dua untai di antaranya merupakan tulisan berbunyi Happy Ramadan. Di kota Frankfurt tercatat ada sekitar 150 ribu umat muslim, yaitu 15 persen dari penduduk kota itu. Dari Berlin dan Frankfurt, Jerman, Miranti Hirschman, TV One, mengabarkan. Jadi bagaimana suasana lebaran di kota Frankfurt, Jerman yang memiliki 15 persen jumlah penduduk yang menganut agama Islam ya, Fina? Kita sapa langsung, sudah bergabung bersama kami pemirsa Bapak Tito Prabowo, selaku pimpinan Masjid Indonesia di Frankfurt, Jerman. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Pak Tito. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fina dan Mbak Gina. Mohon maaf, Mbak Gina. Mbak Gina, izin-lapak izin, Pak Tito. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pak Tito, tapi mungkin kami ingin dengar ceritanya bagaimana suasana lebaran di Jerman. Karena kalau kita lihat informasinya ini datanya hanya sekitar 15 persen ya, Pak? Kalau tidak salah jumlah masyarakat muslim yang ada di Frankfurt, Jerman. Betul. Dengan jumlah yang demikian, tapi tidak mengurangi kemeriahan dan suasana lebaran ya. Karena 15 persen tersebut, umat Islam itu boleh dibilang relatif taat. Mereka menganut Islam yang taat. Dan secara statistik, walaupun hanya 15 persen, tapi bisa mewarnai di kota Frankfurt. Oke, nah warna yang diberikan ini sepertinya apa, Pak? Adakah kegiatan-kegiatan khusus mungkin, Pak, yang diadakan oleh masyarakat di sana di momen Hari Raya seperti ini? Iya, betul. Meskipun statistiknya tadi 15 persen ya? Betul, ya. Karena memang masjid-masjid itu di Frankfurt selama bulan Ramadan selalu ramai ya. Dan itu nampak sekali begitu ya. Kalau dekat masjid, pasti tempat parkir full. Semua, tidak hanya, hampir semua masjid seperti itu. Dan ketika lebaran juga seperti itu ya. Hampir semua tempat parkir full. Dan seperti contohnya kita, Masjid Indonesia Frankfurt, masjid kita tidak muat menampung jamaah. Sehingga kita harus menyewa hall besar. Dan di sana kita lakukan sholat Idul Fitri. Dan begitu juga banyak masjid-masjid lain yang melakukan hal yang sama juga. Dan dari situ kelihatan ya bahwa orang Islam di kota Frankfurt itu sangat meriah dan sangat ramai ketika Idul Fitri. Dan bahkan seperti tadi di Liput juga ada lampu Ramadan di pusat kota Frankfurt yang menunjukkan bahwa memang Frankfurt juga memiliki Islam sebagai bagian dari bagian dari Jerman tersebut. Tapi Pak Tito, itu kan bicara soal Frankfurt saja. Tapi kalau mungkin di kota-kota lain di Jerman, ini bagaimana responnya? Apakah jumlah masyarakat muslimnya juga sama besarnya seperti di Frankfurt? Dan bagaimana dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri di kota-kota lain selain Frankfurt? Ya, memang kota Frankfurt terbasu kota yang sangat terbuka ya dan sudah sangat internasional. Sehingga memang jumlah muslimnya relatif lebih banyak dibanding kota-kota lain. Kalau di kota-kota lain mungkin terdapat hanya beberapa masjid saja. Kalau di Frankfurt misalnya ada sekitar 40-50 masjid. Dan saat perayaan Idul Fitri seperti sekarang ini tentunya akan sangat ramai ya. Dan dibanding dengan kota-kota kecil atau kota-kota lain yang ada di Jerman. Contohnya, masjid Indonesia Frankfurt sendiri jamah kita, jamah sholat Idul Fitri itu datang dari berbagai negara bagian. Ya, walaupun apa namanya mereka rumahnya sangat jauh. Mereka banyak dari mereka datang sehari sebelumnya untuk menginap di masjid agar besoknya pagi-pagi bisa ikut isolat Idul Fitri di kota Frankfurt. Bisa berjumpa dengan warga Indonesia lainnya bisa bersilaturahmi mendapatkan suasana lebaran yang tidak bisa didapatkan di kotanya mereka tinggal. Ya, artinya kehangatan di momentum Hari Raihidul Fitri ini cukup terasa di sana ya Pak Tito. Terus sekali lagi terima kasih banyak dan selamat Hari Raihidul Fitri sekali lagi mohon maaf maaf berbatin Pak Tito. Sehat lalu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Fena dan Mbak Ginda. Waalaikumsalam.